China membantah telah menghukum mati akademisi etnis Uyghur, Tasfolat Tiyib, setelah PBB menyatakan tudingan adanya pengadilan tersembunyi yang berujung pada hukuman mati bagi Tiyib. Pia Kementerian China menyayangkan tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Tasfolat Tiyib menjalani prosedur sesuai dengan undang-undang di China. Tiyib ditangkap atas tuduhan korupsi dan penyuapan. Tiyib merupakan ahli geologi secara tiba-tiba menghilang dari publik dan diduga menghadapi persekusi. Dalam beberapa bulan terakhir, China menghadapi sorotan serius atas dugaan diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis Muslim Uyghur. Terima kasih telah menonton!